Oh, coba, coba. Ya, Mbak. Udah, Pak. Tapi ini nggak panas-panas banget kau tuh. Iya, Mbak. Minta rekomendasi cewek jago masak. Ada lagi ngga tuh cewek yang jago masak, katanya Dimas cewek jodoh. Mama, masak apa? Masak, ini enak banget. Lebih berawet. Nah, kok Arang lagi jawab. Mama tuh masak, please. Bikin pisang. Oh, ini yang pisang pake es keli itu. Iya. Emang yang mana lagi? Inilah. Kita lagi masak pisang es krim ini. Laik, laik. Laik. Gratis. Cepetan. Dibentet. Hembol merah. Hembol merah. Hembol merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. Hembol merah. Sayang, apa Dimas tinggalnya di kita aja deh. Udah ngga usah ngekos-kos lagi. Tinggal di rumah sebelah aja, di kantor. Kita siapin satu kamar, gimana sayang? Hmm. Hmm. Ih, sayang. Aku ngomong mau dicuekin aja sih. Sayang, bentar. Itu Dimas. Kita jangan ngekos-kos dari sini aja gimana. Jauh kan sayang. Kalo ngekos disini, kesini tuh bisa 10 menit. Meskipun deket banget ya. Tapi kan dia kekosannya tuh sama kegangnya tuh. Keluar gangnya tuh jalan kaki loh sayang. Hmm. Hmm. Ya, aku dicuekin gimana sih? Iya, iya. Hmm. Ya udah. Terserah kamu lah. Gimana bebas. Kamu lagi sibuk apa sih di tadi itu? Hmm. Ke atas melayang ke atas. Aku lagi gini. Lagi ngari resep. Terinspirasi dari website www.kreasieskrimkita.com Mau dong kalo cemilan dong. Cemilannya pake es kambina dong. Ya pasti dong. Cemilannya pake es kambina. Pasti itu bisa goreng. Hah? Kok A tau sih? Iya liat. Ang liat. Mama lagi pengen bikin pisang goreng nih kayak gini nih. Disini namanya pisang goreng wafer vanila kambina ice cream. Ini tuh dari chef Niki Tirta sayang. Si Niki Tirta? Wah keren banget ya Niki Tirta. Iya. Niki Tirta yang artis itu. Hebat ya udah bisa jadi chef dia. Yaudah sayang kita bikin kayak gitu deh. Yaudah tapi nanti aku mau bikin kreasi yang lain. Ya kreasi kamu yang pentingnya mirip-mirip. Yaudah ayo dong temenin ayo dong. Kamu aja dulu. Kamu sama Dimas deh. Nanti aku. Nanti aku disul. Aku kan gak bisa bikin kayak gitu-gitu. Ya. Nanti aku tolong Dimas. Nanti aku tolong Dimas. Nanti aku tolong Dimas. Nanti aku tolong Dimas. Wah Dimas masih berdatang. Yaudah Dimas. Bantuin gue bikin pisang goreng. Sini. Tapi bener kan? Dimas. Lu bikinin. Bantuin pisang goreng. Aku kan biasanya bikin nasgor. Kenapa jadi pisang goreng. Mana bisa aku. Bikin sekarang. Iya. Besok tolong depan yuk. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Eh. Nanti lu latih nighting ya. Lu mau. Bapak cari sih. Lu temenin dulu Gisara. Lu mau ngepon buat bikin script dulu. Oke. Sekarang Raffi gak mau dimintain kamu. Jadi lu ya. Oke. Ini bikin apa? Pisgore be. Jadi ini pisang. Terus ada koreal cornflakes. Terus ada tepung. Terus ada telur sama gula. Jadi aku mau bikin. Pisang goreng wafer vanilla campina ester. Aku tuh terinspirasi bikin ini. Dari website www.kreasieskrimkita.com Jadi telur. Satu. Telur. Terus kita masukin. Tepuk. Jadi ini kurang lebih 110 gram. Kalau menurut per set. Jadi kurang lebih ini. Ya. Kita aduk. 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 Tekalis. Mbak. Itu es krimnya taruh dimana? Ini nyatir di sini. Jadi nanti gak pakai air. Nanti pakai vanilla. Es krim vanilla. Jadi aku guys nih pakai es krim Katina Neapolita. Ini tuh kemasannya baru. Jadi semakin terjaga kualitas es krimnya. Ini dari beli sampai ke tangan kita itu. Dari pabrik sampai ke tangan kita itu masih terjaga dengan baik kualitas es krimnya. Ini tuh pakai double seal protection. Ini tuh bisa menjamin es krim menjadi higienis sampai dimakan. Ini tuh ada sistem locking dan unlock. Ini tuh lebih baik nih kayak gini. Bagus ya. Bisa dikunci. Nah. Dan ini juga nih. Ini tuh transparan. Dari luar kemasan kita bisa lihat nih baik apa enggak tuh. Kelihatan semuanya kan tuh. Iya. Tuh. 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 Terus kita buka. Kita pakai yang es krim. Vanilla. Nah. Nah. Ini tuh yang ini tuh. Es krim Neapolita. Ini tuh perpaduan antara strawberry, coklat, dan vanilla. Dan udah pasti kalau kampinan dibuat dari bahan-bahan yang baik. Dan susu yang berkualitas. Wah. Terus aku makan rasanya selalu baik sih. Ini tuh favorit keluarga kita di sini. Yang vanilla ya. Kurang lebih. Satu scoop ya. Di sana bisa memakan nanti. Nah. Kalian sebenernya bisa kreasi aja sih. Pakai rasa apa aja. Tapi kalau aku sih yang vanilla. Gini tuh. Jadi nanti rasanya vanilla. Jadi kalian kalau pada bingung-bingung tuh. Kalau mau bikin kreasi makanan di rumah tuh. Apalagi kan nanti lagi tuh anak-anak nibur sekolahan tuh. Nah. Bisa langsung lihat di kreasi es krim kita dekep. Nyeh. Tuh. Gini caranya bikin. Apa bikin pisang gue ada yang ditin? Pernah. Tuh. 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 Oke. Dia din. Tolong dong din. Aku kasih yang supa. Gapapa. Cuma ngaduk doang. Gue sambil makan es krim dia. Hmm. 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 Kalo es krim ini tuh. Gue gak harus nol. Selalu. Hmm. Hmm. Ini sampe gimana? Sumpet. Tau pak. Hmm. Lihat ratanya gimana? Ya. Cukup, cukup. Wangi tau enggak? Iya kan? Iya. Wangi vanilla. Ini udah. Tuh. Nah. Jadi caranya. Ini pisangnya sih pengen aku bagi lagi sih. Cepis aja deh bun. Biar makinnya cakep. Din boleh aja din. Bantuin din. Banding bengong din. Aku kan tim support. Support tapi bantuin. Mbak Didi. Hmm. Mbak Didi paling seneng masak apa? Masak air. Biar mata. Hahaha. Paling gampang. Enggak soalnya aku sering banget liat Mbak Didi masak. Gue tuh paling suka sebenarnya makannya makan mie. Gue paling suka makan mie. Masak mie. Oke. Langsung kita. Ini. Harus cepet ya geng. Tuh gampang banget nih sebenarnya guys bikinnya. Bahan-bahan yang di rumah tuh semuanya ada kan pasti. Pake wafer juga bisa. Pake apa lagi ya. Nah ini makannya gak boleh terlalu tebel ini. Tapi kalau yang pasti yang lain boleh yang lain apa aja. Tapi kalau es krim harus campina ya. Udah paling mantap. Udah paling mantap. Paling syahat. Dimas selama disini udah gak mau pake es krim lain kan. Eh ini kayaknya kurang deh ini. Aku suka es krim campina. Oke aku gorengin. Oh iya. Oh iya. Ya gue. Tidak apa udah. Tidak apa. Tapi ini gak panas-panas banget kan tuh. Bahan itu wangi es krim yang tadi memasuki bau vanilla. Enak kan? Gila enak kan bawahnya? Enak banget. Ini udah lah kita makan aja langsung. Sama minyak-minyaknya. Jangan suka ngarang ya Dimas. Jangan malas. Susah ya Bund. Kebaliknya Bund. Bund.. 적인 ladangnya Bund.. Nah lu udah kebaliks. Gimana gue aja nih, gue jadi.. Cembina udah kebalik belum? Ya udah. Udah. Dagingnya dulu. Looks yummy ya. Mbak Gigi tau aja resep kayakique ini jauh banget Masak. Itu harus kena semua ya dim. Mbak Gigi dulu sekolah basa. Iya. strangev empora ku kangen tau. Menurut cewe yang teguh masak ke Mbak Gigi. Masak? Iya. Soalnya kalau masak sendiri tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Apa begini? Iya, soalnya aku tuh mageran. Masak sendirinya, masak seadanya. Eh, gue liat dulu itu belum kena semua, Dimas. Lu mau ngeceburin anjir. Iya, mbak minta rekomendasi cewek jago masak. Tuh, ada lagi nggak tuh cewek yang jago masak tuh katanya Dimas cewek jodoh. Gila, aku bosen masak sendiri. Kita bikin sampai coklat banget ya, Bun. Tuh. Oke, Bun. Gila, buksiannya Bun. Bun, wanginya kemana-mana Bun. Jahit aja Bun, wanginya kemana-mana. Laper ini. Laper ini, nggak ada lagi. Terus orang itu. N educated orang itu. Terus orang itu. Masak apa? Maknanya, seperti ini enak. Oke, bukannya dari awet. Orang ada lagi jawab. Mama tuh masak pis, bikin pisang. Oh, ini yang pisang pakai es krim itu. iya emang yang mana lagi? ini lah kita lagi masak pisangnya pasti pake asli iya lah apalagi itu kayak apa emang tuh liat itu udah jadi pisang pisangnya wow asik banget pak ah sampe makan gula hah? ini mau makan apa sih? ini pisang gorengnya udah jadi mau dong sayang sekarang tinggal dipakein ayam buangin ya mah cobain dulu pisang goreng ini pake es krim alamnya alamnya alam pake es krimnya mau dong pake es krimnya udah udah nyobain tadi vanillanya mas pak iya ah makan es krim mau pake es krim yang mana? yang semua campur-campur ini kan tiga cocok kayak gini aku mau lagi dong nih pisang gorengnya nih pakai es krim boleh gak dicocok? boleh cocolnya di tengah gini mama tau bikinnya gini ada tak? baru nanti aku cocok emang enak banget sumpah tuh jadi deh enak enak ini kayaknya belum pada belum jadi aja udah pada abis nih ini pakein es krimnya ya pakein ini ya yuk makan disana ya ama mau bikin yang ini dulu nih kalo di kreasi es krim kita dotom itu itu kan dipakeinnya gula lagi kalo aku gak aku pakeinnya cukup es krim yang banyak aja enak mantap yuk kita makan disana yuk kita makan disana yuk bawa kesannya yuk 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 mantap dah makan pakai es krim aku suka dicocel gini makan dong kan buat tanah aku jenggut ini dong enak banget buru habisin bapak habisin papa ini yang papakan sama mama semuanya mantap rasanya mantap selamat menikmati